Wala illa illallah, Allah Allah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah Mawadda warahmat amin ya Allah ya Rabbah Subhanallah kita ingin sekali diantara suami dan istri menjadi penghibur Ketika sedang bersedih, ketika sedang ada masalah Kemudian istri atau suaminya menjadi penghibur baginya Karenanya yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk melahirkan kata-kata yang baik Kata-kata yang bermakna, kata-kata yang bermanfaat bukan menyinggung Kata suami itu adalah pemimpin buat kita Arrijalu, kawamuna, ala nisa Lelaki adalah pemimpin, suami adalah pemimpin Memiliki penghargaan diri ketika kita menikah Maka bagaimana berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang sopan santun Insya Allah Kemudian Rasulullah pun juga bersabda Wanita yang baik ketika dilihat Tenang hatinya Baik secara lahirnya Bunda maaf tidak hanya sebatas kita berhias di luar Tapi juga bagaimana berhias untuk suami kita Jadi ketika dilihat suami pun sudah Masya Allah, ini istriku yang paling cantik Menjadi penghibur Kemudian ketika pulang kerja pun Wajahnya sudah tersenyum Tabas samukau Fi wajhi akhika Saudah kau senyummu di hadapan saudaramu adalah Saudah kau Terlebih ketika memandang suami Maka rahmat Allah akan turun Ketika menyentuh Maka dosa-dosa berguguran Subhanallah Ketika dipandang Ya Allah Bang bagaimana tadi kerjanya Bang mau apa Mau kopi Mau teh manis bang Subhanallah Dengan senyuman Dengan kata-kata yang baik Penghibur Baik dari kata Ataupun dari Lahir kita Kemudian apalagi Peredam amarah Rumah tangga Sedikit saja ada kata-kata Yang menyinggung perasaan Langsunglah kita segera Menghadirkan itu dengan kata-kata yang tidak baik lagi Atau dengan sikap yang tidak baik Terlebih Ketika suami bicara dengan kita Dengan cara yang kita anggapannya Ya Allah kok abang seperti ini Saya diem ajalah Abang seperti ini Kalau gitu saya mendingan Enggak mau kerja apa-apalah Ya Allah tidak begitu Seharusnya Adanya intropeksi diri Kita komunikasikan dengan cara yang baik Kisah yang sangat indah Ketika Sayyid Umar bin Khotob Subhanallah Ketika Umar bin Khotob Sedang dimarahi oleh istrinya Hanya saja diam Tidak melakukan apa-apa Diam padahal disana Ada orang yang ingin mengadu Ih istri saya nih Cerewet banget nih Tapi ketika mendengar Ya Allah Ini khalifah kita Umar bin Khotob Diam Berarti Masya Allah Wanita senantiasa Mulutnya yang ketika Bicara Berlebih Tapi lelaki Insya Allah mudah-mudahan Caranya adalah dengan cara Berdiam Tujuannya baik Tujuannya baik Insya Allah mudah-mudahan Kita sama-sama saling memahami Kemudian adanya sabar Dan syukur Sabar kita atas Kelakuan suami kita Kemudian bersyukur Senantiasa kita Menata diri kita Untuk menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Wa'ashiruhunna Bilma'ruf Bergaulah dengan istrimu Dengan cara yang baik Begitupun juga suami Insya Allah Kemudian apa Senantiasa berdikir Berdikir kepada Allah Senantiasa dekat kepada Allah Karena ketika menikah Ketaatan kita pun Senantiasa kepada Allah Dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukan berdasarkan Nafsu kita Ketika istri bersalah Maka ada aturannya dalam Islam Terlebih ketika membangkang Diingatkan dengan cara yang baik Kemudian kalaupun masih belum bisa Maka jauhlah dari tempat tidurnya Kemudian apalagi Maka pukullah Pukullah disini Ulama mengatakan Dengan kayu siwak Atau dengan telunjukmu Bukan berarti memukul secara langsung Artinya apa Islam memperlakukan wanita Dengan cara yang baik Kemudian juga laki-laki Menghormati bagaimana Penghargaan dirinya Menjadi sakinah Mawaddah warahmah Amin ya Allah Ya Rabbah Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita Keluarga yang sakinah Mawaddah warahmah Penuh dengan penghibur Dan juga peredam amarah kita Buah naga Di belah empat Semoga bermanfaat Masya Allah Jazakillah khair Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Masing-masing Di antara suami istri Ada kelebihan Dan ada kekurangan Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan Kalau sudah menikah Selesai akad Pegang Kening daripada istri tersebut Lalu bacakan doa yang sangat indah Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu majabbaltaha alaih Wa'udzubika min syariha wa min syari majabbaltaha alaih Dan ini adalah menjadi sunnah mahjurah Sunnah yang jarang dikerjakan Pegang keningnya Ya Allah aku memohon kepadamu Dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya Dan aku berlindung kepadamu Dari keburukan-keburukan yang mungkin akan datang kepada dirinya Seperti itu doanya Jadi keningnya dipegang doanya Seperti itu Itu satu hal yang luar biasa Terkadang sekarang jarang kita melihat Pengantin yang berdoa seperti itu Iya Pegang Minta doa Ibu dulu begitu gak sama suami Pulang sekarang begitu Pak apalin doanya Pegang kepalanya Dengan rembut Dengan cinta Ini yang ada Selanjutnya pun Jangan sesekali membuka komunikasi Dengan syaitan Apa komunikasi dengan syaitan Ketika ibu bapak bersu'udhon Itu sedang ngobrol dengan syaitan Hati-hati Ngobrol dengan syaitan itu dengan syaitan Ini yang kedua Bahaya Agar kita jauh daripada kata-kata talak Yang ketiga Jangan sesekali cemburunya itu berlebih-lebihan Cemburu bagus Tapi kalau berlebih-lebihan Kadang-kadang menjadikan fatal dalam keluarga Hati-hati ya Ali bin Abi Talib Sangat pencemburu Tapi tepatnya waktunya Tak sangat bagus sekali Ali bin Abi Talib Melihat istrinya Siti Fatimah sedang bersiwak Lalu Ali bin Abi Talib Menatapnya dengan tajam kepada siwak tersebut Lalu istrinya kaget Wahai Abel Hasan Engkau memandangku dengan seperti itu Kata Ali bin Abi Talib Aku cemburu kepada siwak Dari tadi berada di tanganmu Dan ada dalam bibirmu Seandainya itu bukan siwak Aku sudah patahkan dia Dan aku sudah marahi dia Sama siwak aja cemburu Subhanallah Bagaimana itu Tapi dia tepat Tapi kapan dia cemburunya Itulah mungkin bagian kerayuan Sesungguhnya aku sangat mencintai Muhai Fatimah Sama siwak saja cemburu Ada sahabat Rasulullah SAW Kalau istrinya telah naik kuda Ataupun naik unta Setelah naik unta Begitu turun Untanya diambil Sembelih bagikan dagingnya Li tanya Kenapa engkau sembelih unta ini Dia bilang Tidak boleh ada orang lain Naik ke unta Yang telah dinaiki oleh istriku Karena aku cemburu Masya Allah Luar biasa Tapi Tapi jangan begitu Naik mobil Jual mobil Jual mobil Gara-gara apa Ini cemburu Tidak Namun yang jelas Cemburu itu baik Tapi ada tempatnya Tapi kalau dalam berlebihan Akibatnya fatal sekali Selanjutnya I'anatu'ala tanzib Hati-hati Ibu jangan sampai cantik Di luar Di dalam Tidak Pakai hijab cantik Tapi begitu Dibuka hijabnya Acak-acakan rambutnya Hati-hati Laki-laki pun demikian Kadang-kadang Laki-laki menuntut Istrinya cantik Bersih Tapi suaminya tidak Satu saat datang kepada Umar bin Khattab Mengatakan Ya Amiral Muminin Saya ingin cerai Dengan suami saya Kenapa? Pokoknya saya tidak mau Dengan suami saya Tidak cocok Panggil suaminya Begitu dilihat Pantesan suaminya begini Kumisnya masuk ke bibir Iya Bukan hanya Saking gak beresnya Rambutnya gak beres Lalu bau Tidak baik Maka Rasulullah Umar bin Khattab Mengatakan Bersihkan dia Rapihkan dia Baguskan dia Wangikan dia Setelah bersih Wangi Rapih Duduklah Setelah itu apa Panggil istrinya Sini Kata Amiral Muminin Kalau istrimu datang Pegang tangannya Bawa pulang Begitu datang istrinya Pegang Dia bilang Heis Kamu ini Berbuat seperti ini Di depan Amiral Muminin Ya Amiral Muminin Ini laki-laki tidak sopan Sama saya ini Kata Amiral Muminin Mengatakan Kamu yang tidak sopan Bicara keras-keras Di depan suamimu Dikatakan Memang ini siapa? Suamimu Kok wangi? Kok ganteng? Dia bilang Ya Amiral Muminin Saya gak jadi cerai Subhanallah Ternyata melihat Karena tidak rapihnya Dari tubuh seseorang Ini hal yang terbaik Untuk kita lakukan Dalam hubungan rumah tangga Allah Ibarifin Masya Allah Jaga rumah tangga kita Perbaiki rumah tangga kita Karena rumah tangga itu Adalah ibadah buat kita Bahkan Ketahuilah Ibadah Sempurnanya ibadah Ketika kita menikah Langgengkan rumah tangga Dan ketika terjadi perceraian Akibat yang paling patal Adalah kepada anak kita Anak kita Mungkin kita lega Bebas Tapi bagaimana dengan anak kita Ada perasaan kehilangan Menjadi senjata setan Untuk menggoda Mungkin Aldi ada yang Menyampaikan kepada istri Iya Yang pasti ini adalah ujian Buat rumah tangga Aldi dan Georgia Dan Aldi Berdoa Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah Dan Doain ya ibu-ibu Buat Georgia dan Aldi Semoga Yang terbaik Yang terbaik buat kita berdua Coba Aldi Ungkapkan perasaan Aldi Sabah Sabah Minta maaf Turunkan ego Bayangkan wajah anak Sebutan apa Yang disebutan sayangnya kepada istri Bisa manggil sayang 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 Mohon maaf lahir batin ya Ayo Kepada semua pasangan Dimanapun berada Jadikan ini pembelajaran besar Buat kita Ada tangisan anak kita Ada kerinduan Anak-anak kita Ada keinginan Yang disampaikan Tapi tidak bisa Diungkapkan dengan kata-kata Tapi hanya dipendam Di hati mereka Jangan pernah menyakiti Jangan pernah menukai Jangan pernah Ambil haknya Dan itu adalah Orang terdekat kita Istri Amanah yang sangat besar Suami Juga demikian Mudah-mudahan Kita bisa menjaga Rumah tangga kita Sakina Mawadda Warahma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak Buat Aldi Sudah mampir di Islam Itu Indah Terima kasih banyak juga Buat para anak sumber Terima kasih banyak juga Buat semua jamaah yang sudah hadir disini Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Dijadikan ilmu yang bermanfaat Dan doa-doa kita Dijabah oleh Allah SWT Buat jamaah yang ada di rumah Jangan lupa ya Besok insya Allah Islam Itu Indah Akan kembali lagi di jam yang sama Akan tayang episode Islam Jalan-Jalan Islam Itu Indah Jalan-Jalan ke Padang Panjang Wah Pasti penasaran banget Seperti apa Akhirnya saya Tuhan Limon Undur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pergi sayang Jangan pergi sayang Bernikahanmu pintu surga Pertahankanlah dengan segala Jangan pergi sayang Jangan pergi sayang Bernikahanmu pintu surga Pertahankanlah dengan segala Jangan pergi sayang Selamat menikmati